Terima kasih. Terima kasih. Peserta yang paling banyak mengikuti tes CPNS di Kota Bandung, yakni formasi pendidikan atau guru serta tenaga kesehatan. Di hari pertama tes CPNS, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung melakukan pemantauan kesiapan fasilitas pelaksanaan tes. Dimulai dari ruangan, perangkat tes, hingga server atau jaringan dalam penerapan tes berbasis online. Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel berpesan agar para peserta tes CPNS percaya diri dan tidak mudah percaya dengan oknum atau calo yang mengaku dapat memasukkan sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bandung. PNS-PNS ke depan ya, maka saya pesan kepada mereka, pertama harus percaya diri ya, di dalam menjauh soal. Yang kedua juga harus cermat dalam membaca soal. Yang ketiga, harus tenang dalam berpikir. Yang keempat, penuh hati-hati dan selalu berdoa. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliyanda mengatakan, seleksi tes CPNS dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 12 hingga 13 Februari 2020. Peserta sudah dibagi ke dalam lima sesi tes setiap hari dengan jumlah peserta dalam satu sesi sebanyak 670 peserta. Nah ini untuk mengisi kekurangan tahun 2019, yang nanti 2020 itu akan diisi oleh 2020. Jadi dua kali tes untuk tahun 2020 apa tesnya? Belum tahu, tapi kami berharap dan kami sudah mendapatkan sinyal untuk dipersiapkan tes di tahun 2020. Pak, tes kedua ini apa? SKD. Sapa ini juga Pak? SKB bidang. SKD? Iya. SKB bidang. Nah ini pesertanya ada di sini juga, yang lolos, yang lolos. Pengumuman lolosnya apa? Langsung, begitu 90 menit langsung di web. Untuk tes CPNS kali ini, tercatat ada dua kaum difabel mengikuti tes CPNS dan rencananya akan mengikuti formasi sebagai pekerja di bagian formasi difabel dan tidak bergabung dengan peserta umum. Yuwana Kurniawan, Bandung TV